Seorang bayi berusia 10 bulan dievakuasi bersama kedua orang tuanya. Saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kelurahan Legian, Badung, Bali. Di Kabupaten Lombok Barat, banjir menyebabkan 4 orang hilang dan 1 korban ditemukan meninggal dunia. Di tengah rintik hujan, Adelia Azara. Bayi berumur 10 bulan ini seketika menangis istris. Pusaha diselamatkan oleh tim Sargabungan dari kebungan banjir di kawasan Tukat Mati, Kelurahan Legian, Badung, Bali. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena arus banjir yang semakin deras dengan ketinggian air mencapai 6 meter. Akibat hujan deras selama 2 hari tanpa henti, wilayah Legian terendam banjir. Sekitar 9 orang, cuma karena ada bayi salah satu, jadi itu yang kita protes utama untuk mengevakuasi pagi hari ini. Karena hujan juga belum surut, belum reda, jadi kita menghindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sementara, sejumlah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, diterjang banjir. Empat orang dikabarkan hilang, satu korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dari data sementara, dua kecamatan di Lombok Barat bagian utara, yaitu Gunung Sari dan Kecamatan Batu Layar, terparah diterjang banjir. Dari Bandung dan Mataram, tim Liputan Ayus melaporkan. Dari Bandung dan Kecamatan Batu Layar, terparah diterjang banjir.